Terima kasih. 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 Setelah Terima kasih. 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 Pulang sekolah Kesya bisa enggak bikin kata-kata sendiri dari gambar pulang sekolah? Pulang sekolah Bisa coba Kesya bikin kalimatnya dengan kata-kata sendiri Kesya pulang sekolah Pada pukul Iya bagus Kesya-nya ya Ada lagi yang bisa menempat kalimat sendiri pada gambar nomor dua Jo bisa Jo? Iya, sedang makan Kata-kata Jo sendiri? Iya Kalimatnya Aku sedang makan Sama lauk pauk Iya bagus Jo ya bagus Jo lagi makan siang Pakai lauk pauk Lauk pauk Ada lagi dari rumah belajar yang bisa membuat kalimat sendiri Dari gambarnya ibu tanggungkan Jo bisa lagi bikin kalimat Sedang nyapu Sedang nyapu Sedang nyapu Sedang nyapu Apa kalimatnya? Kalimatnya itu Pulang sekolah Pulang sekolah Saya membantu menyapu Bagus Jo setelah pulang sekolah membantu ibu menyapu di rumah Ada lagi sahabat dari adik-adik rumah belajar yang bisa membuat kalimat dari gambar yang nomor empat? Aku terus Terus Silahkan Jo Sedang bermain Ya, sedang bermain congkla Kesya, masih bisa bikin kalimat Kesya dari gambar ibu yang nomor lima? Saya Kesya Kesya Belajar Pukul 20.00 20.00 Oh, Kesya Belajar 20.00 Ya, jadi Kesya belajar di rumah pukul 20.00 20.00 Bagus, Kesya Masih ada dari adik-adik sahabat rumah belajar yang membuat kalimat dengan kata-kata Kita sendiri dari gambar yang ibu tampilkan yaitu pada gambar nomor enam Masih ada? Oke, ayo Jo Sedang tidur Belajar Natalia Tidur Saya belajar bagus Natalia Selanya Masih ada yang lain adik-adik? Sudah Berdasarkan gambar yang ibu tampilkan tadi Adik-adik sahabat rumah belajar sudah bisa membuat kalimat dengan kata-katanya sendiri Kesya tadi pulang sekolah pukul 12.00 Kemudian ada Jo makan siang pakai lauk-pauk Kemudian Jo juga membantu Setelah pulang sekolah dan bermain congklak Kemudian Kesya-nya belajar pada pukul 20.00 Kemudian Selah juga menjawab Setelah Selah belajar, Selah melakukan tidur Next Di sini tadi kita sudah membuat kalimat dengan kata-kata sendiri berdasarkan kegiatan Nina sepulang sekolah Di sini siapa yang tahu ada gambar apa saja yang ibu tampilkan? Gambar itu Gambar apa? Ada gambar itu Sekolah selesai Makan Belajar Tidur Gambar belajar, gambar apa lagi? Tidur 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 ya bang Ya Apa pak? Ya apa Jo? Makan Ya gambar makan Ada gambar pulang sekolah Ada gambar sedang belajar Ada gambar lagi tidur Jadi di sini pada gambar yang ibu tampilkan Sudah ada waktunya Ada pukul 12 Si Nina pulang sekolah Ada makan siang pukul 13 Ada belajar pukul 19 Kemudian tidur pukul 20.00 Jadi dari gambar yang ibu tampilkan Ada empat gambar yang ibu tampilkan Siapa yang bisa adik-adik dari rumah sahabat rumah belajar Yang membuat kalimat tanya berdasarkan gambar yang ibu tampilkan Ada yang bisa? Kesya Ayo Kesya Coba Kesya Kesya membuat kalimat tanya dari gambar yang nomor berapa? Nomor 2 Oke Kesya silahkan Kesya Ada jam berapa? Ada jam berapa? Nina makan siang Jam berapa Nina makan siang? Bagus kalimatnya Kalimat tanya dari Kesya Ada lagi yang bisa membuat kalimat tanya? Bisa Jo bisa Apa? Nomor itu ya Nomor 3 Ya oke Apakah pertanyaan ya? Jam berapa kamu belajar? Jam berapa kamu belajar? Ya bagus Jam berapa Jo belajar di rumah? Jam tujuh Jam tujuh, bagus Masih ada lagi adik-adik sahabat rumah belajar yang bisa membuat kalimat tanya dari gambar nomor satu dan gambar nomor empat? Masih ada? Ada, jika tidak ada Mantap Mantap Kok? Tepetik-tepetik ya? Bukan gak ajak aku mah Tepetik-tepetik ya? Tepetik-tepetik ya? Sekarang kita lanjutkan materi kita Coba perhatikan ibu ada punya dua gambar Siapa yang tahu ada gambar apa ini? Olahraga Ya, yang pertama ada gambar olahraga Yang kedua gambar apa lagi? Gigi Gambar sikat gigi Gambar orang sikat gigi Ya, bagus Jadi, dari gambar yang ibu tampilkan, dari gambar dua yang ibu tampilkan ini Kita akan membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut Ada yang bisa membuat kalimat tanya? Dengan jawabannya, gambar nomor satu jawabannya setiap pagi tono berolahraga Kira-kira apa pertanyaan yang kita tampilkan? Aku, bu Ya, Jo, silahkan Setiap hari, tono berolahraga Nanti, bu Kapan berolahraga? Kapan tono berolahraga? Maksudnya? Kapan tono berolahraga? Ya, bagus, Jo Jawabannya setiap pagi tono berolahraga Berolahraga Ya, bagus Sekarang ada lagi gambar yang nomor dua Jawabannya setiap hari kita Mesok gigi Siapa yang bisa membuat kalimat tanya dari gambar yang nomor dua? Aku, aku, aku Harus mesok gigi Aku, aku Keisha bisa menjawab? Oke, Keisha silahkan Keisha Pada kapan saja Pada kapan saja Kita menyikat gigi Kita menyikat gigi Ya, pada kapan saja kita menyikat gigi Ada lagi kalimat yang lain? Keisha sudah bagus, tapi kalimatnya kurang tepat ya Keisha Ya, coba kita bikin setiap hari apa kita harus menggosok gigi? Jawabannya setiap hari kita harus menggosok gigi Jadi, adik-adik sahabat rumah belajar Dari dua gambar itu Jadi, kita harus menjaga kesehatan kita dengan selalu melakukan olahraga Kemudian, menjaga kesehatan gigi kita dengan menggosok gigi setiap hari Sekarang, ibu mau tanya pada sahabat adik-adik rumah belajar Siapa yang menggosok gigi tadi pagi? Aku Bagus Ya, Jo bagus menggosok gigi tadi pagi Supaya giginya kuat dan seh? Ginya pagi Masih ada lagi adik-adik sahabat rumah belajar yang menggosok gigi tadi pagi? Keisha ada menggosok gigi tadi pagi? Ya Ya, bagus Keisha juga bagus Setiap hari kita harus menggosok gigi Supaya gigi kita terjaga kesehatannya Agar tidak ada ulat yang bersarang atau kuman yang bersarang di gigi kita Next Dah, siapa yang tahu gambar ibu ini? Di sini ada gambar Nina dan Dido bermain game Selain di sini ada Nina dan Dido bermain game Ada pukul Pukul 15 sampai pukul 16 Di sana juga terdapat beberapa pertanyaan Berapa lama Nina dan Dido bermain game? Ada yang tahu? Aku, aku, bu Aku, bu Satu jam Satu jam Satu jam Satu jam Satu jam, bagus Keisha juga jawab satu jam ya, Keisha Ya Ya, bagus Kemudian Berapa lama dari pukul 15 sampai pukul 16 Berapa lama itu? Satu jam Satu jam Ya, bagus Keisha menjawab 60 menit Kemudian Joe menjawab satu jam Ya, bagus Kalau pukul 15 itu dilakukan pada siang hari ya Kalau pukul 3 itu dini hari Tapi si Nina dan Dido bermain pada siang hari Dari pukul 15 sampai dengan pukul 16 Pukul 16 Jadi Nina dan Dido bermain selama satu jam Atau selama 60 menit Bagus adik-adik ya Next Nah, di sini ada waktu kegiatan Nina Yang pertama Pukul 12 Nina pulang sekolah Yang kedua Nina belajar di rumah selama satu jam Yang ketiga Setiap hari Nina mengikuti upacara di sekolah Yang keempat Nina libur sekolah selama satu minggu Nah, adik-adik Di sini ada kata-kata Pada kalimat yang ada Ada kata-kata yang bercetak tebal berwarna kuning Siapa yang tahu apa kata-kata yang bercetak tebal berwarna kuning? Hmm Bagus Jam Bagus Jam Apa lagi? Satu minggu menunjuk Satu minggu bagus, apa lagi? Pukul 12 Pukul 12, ya apa lagi? Jam Hari Senin Hari Senin bagus Jadi Dari waktu kegiatan Nina Ada kata-kata dari kalimat itu Yang dicetak tebal berwarna kuning Ada pukul 12 Ada satu jam Ada hari Senin Ada satu minggu Itu menunjukkan waktu Waktu Tahu Tahu anak-anak Jadi itu semua menunjukkan waktu Waktu Next 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 Coba perhatikan ini gambar apa Siapa yang tahu? Gambar jam Mungkin Lihat gambar ini Gambar ini ada di rumah kita masing-masing Masing-masing Gambar jam Berjam ini Memiliki Tiga jam Jam Ya Tiga jam jam Ya Jadi Pada jam ini Memiliki Tiga jam jam Yang memiliki Fungsinya Masing-masing Fungsinya Berbeda-beda Yang pertama Coba diperhatikan Jarum jam Berwarna biru Atau sering Disebut dengan Jarum pendek Jarum pendek Atau jarum jam berwarna biru Itu menunjukkan Satuan jam Yang kedua Jarum jam yang berwarna merah Atau jarum jam yang panjang Itu menunjukkan Satuan menit Kemudian Yang kedua Jarum jam yang berwarna hijau Yang selalu bergerak-gerak Pada jam yang ada di rumah kita Itu menunjukkan Satuan detik Jadi Benar Satu jam itu Sama dengan 60 menit Kemudian Satu menit Sama dengan 60 detik Jadi Dari gambar jam ini Dan dari Jarum jam tadi Memiliki fungsi Masing-masing Ada jam Menit Dan detik Merupakan Satuan dari Waktu Waktu Ada jam Ada menit Ada detik Itu merupakan Satuan waktu Next Jadi disini Ada lagi Disini Setiap hari Nina pergi ke sekolah Nina libur sekolah Selama dua minggu Sudah satu bulan Nina dan Dino Belajar di rumah Jadi disini Ada Setiap hari Kata-kata hari Minggu Dan bulan Juga merupakan Satuan waktu Satuan waktu Satu hari itu Sama dengan 24 jam Jam Bagus Satu minggu Tujuh hari Ya Bagus Satu bulan Satu bulan Empat minggu Atau 30 hari Ya 30 hari Jadi Hari Hari minggu Dan bulan Merupakan Sesatuan Waktu Ada paham Adik-adik Sahabat rumah Belajar Paham 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 Ada yang belum Paham Silahkan Ditanyakan Tidak ada Tidak ada Jadi semuanya Adik-adik Rumah Belajar Sudah paham Dengan materi Yang Ibu Sampaikan Tadi Jadi Kita akan Masuk ke Ibu Kesimpulkan Materi kita Hari ini Yang pertama Yaitu Ada Kegiatan Nina Setelah pulang Sekolah Apa saja yang dilakukan Nina Ada Nina Pulang Sekolah Makan Siang Kemudian Membantu Ibu Bermain Bajar Kemudian Tidur Setelah itu Kita sudah belajar Apa? Sudah belajar Satuan Waktu Apa saja Satuan Waktu Ada Menit Detik Ada Jam Kemudian Ada Hari Ada Minggu Ada Bulan Sudah Paham Sudah Paham Adik-adik Paham Dari Yang sudah Ibu Simpulkan Tadi Kita Masuk Ke Sesi Berikutnya Yaitu Kita Memiliki Sesi Quiz Jadi Siapa Cepat Nanti Adik-adik Peserta Rumah Belajar Akan Mendapatkan Mendapatkan Hadiah Siapa Yang Mau Hadiah Semuanya Mau Hadiah Jadi Kita Akan Masuk Ke Sesi Quiz Next Dah Jadi Dari Materi Yang Sudah Ibu Sampaikan Kita Ada Tiga Quiz Yang Ibu Buat Jadi Siapa Yang Tepat Siswa Ibu Akan Mendapat Hadiah Jadi Disini Kita Boleh Siapa Jawabannya Boleh Ketik Atau Boleh Disebutkan Ya Sudah Soal Habis Habis Dihajar Yang Pertama Kegiatan Nina Setelah Pulang Sekolah Adalah A Setelah Makan Siang Adalah A Pulang Sekolah B Membantu Ibu C Bermain Bersama Dino Silahkan Djawab C B 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 Silahkan Djawab Di kolom Chattingnya Juga Boleh Di Ya Sudah Di kolom Chat Oke Kira-kira Siapa Pemenang Kita Pada Quiz Nomor Satu Ini Pak Toto Siapa Yang Menjawab Toto Juh Juh Nanti Membuat Namanya Kemudian Asal Sekolahnya Kemudian Provider Yang Digunakan Ditulis Pada Kolom Chat Nanti Siswa Ibu Akan Mendapat Hadiah Pulsa Next Kita Masuk Ke Quiz Kihajar Yang Kedua Jarum Pendek Pada Jam Menunjukkan Satuan A Detik B Menit C Jam Silahkan Jawab Di kolom C Jam Jam C C C Natalia Juga Sudah Jawab Di kolom Chat Detik Bu Oke Kesia Menjawab J Ada yang bisa Menjawab Lagi Jadi Adik-adik Semua Sudah Menjawab Di kolom Chatnya Sudah Banyak Yang Benar Tapi Kita Ambil Pemenangnya Menjawab Yang Waktunya Paling Tercepat Jadi Dari Semua Dari Semua Yang Sudah Menjawab Siapa Yang Tercepat Pak Toto Aku lagi Aku lagi Suara Yang Via chat Yang Dimenangkan Ya Yang Via chat Ya Pak Karena Jo Di Sesi Soal Yang Nomor Satu Jo Sudah Benar Jadi Di sesi Yang Kedua Dikasih Lagi Kesempatan Kepada Teman-teman Yang Lain Karena Kita Boleh Dalam Satu Sesi Satu Kali Pemenang Tidak Boleh Dua Kali Ini Jawabannya C ya Bu Baik Yang Menang Itu Natalia Sela Bagus Selamat Kepada Natalia Sela Mungkin Adik Natalia Sela Bisa Mencantumkan Data Dirinya Yaitu Nama Asal Sekolah Kota Atau Kabupaten Kemudian Nomor Handphone Dan Providenya Ya Lagi Tolong Untuk Adik Sela Mungkin Bisa Mencantumkan Nama Asal Sekolah Kemudian Nomor Handphone Dan juga Providenya Silahkan Bisa Ditulis Di Kolom Chat Ya Dan Kepada Adik-adik Yang Lain Bersiap Untuk Kuis Gejar Yang Ketiga Ini Masih Ada Adik Cynthia Yang Sudah Menjawab Ada Adik Keisha Yang Sudah Menjawab Nanti Bisa Ikut Lagi Di Sesing Kuis Gejar Yang Ketiga Sementara Adik Natalia Dan Adik Ju Untuk Kita Ikut Kuis Gejar Yang Ketiga Selamat Kepada Natalia Selah Sudah Bisa Menjawab Kuis Kihajar Dua Sekarang Next Kita Masuk Kepada Kuis Kihajar Tiga Baik Siap Siap Untuk Yang Belum Menjawab Di Kuis Yang Pertama Yang Kedua Ini Nanti Bisa Cepat Menjawab Kita Mulai Untuk Kuis Gejar Yang Ketiga Tiga Dua Satu Silahkan Cepat Kata Tanya Untuk Menunjukkan Waktu Adalah A Berapa B Apa C Kapan Silahkan Dijawab C C C C C C C C C Ya Bagus Jo Apa Betul Bisa Menjawab Ya Ya Oke Ju Betul 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 Ya Bu Ya Terima kasih Terima kasih Pak Sama-sama Sudah banyak C Betul Ya Bu C C C Pak Oke Baik Ini Berarti Yang Nomor Tiga Yang Menang Adalah Yang Menang Adalah Keisha Karena Ada Yang Menjawab C Cynthia Ini Menjawabnya A Yang Benar C Ini Keisha Menjawabnya C Cynthia A Tapi Yang Benar Yang C Ya Bu Ya Oke Baik Terima Kasih Ibu Kita Sudah Mendapatkan Pemenang Tiga Kuis Kehajar Pada Pagi hari Silahkan Bu Yang Sudah Menang Kuis Kehajar Akan Dapatkan Hadiah Jangan Lupa Ditulis Namanya Pada Kolom Chat Nama Asal Sekolahnya Kemudian Nomor Handphone Alamatnya Yang digunakan Jadi Terima Kasih Semuanya Pada Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Sudah Hadir Dan Orang Tua Yang Sudah Menampingi Adik Adik Kita Pada Sesi Ini Pada Kisah Ucapkan Terima Kasih Akhir Kata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh